emang gua ngebilang biar syaitu enak kunci utama di modpice yang pertama yang pertama bener-bener banget itu ada di halo coy, selamat datang di channel Rulshaks Louis Yanipan Saxophone Repair Jakarta musik halo ceka ceka sabu hitam para master semuanya yeay kembali lagi bersama saya Ruli Senipar dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial-spesial heee jagoan-jagoan tidak diundang di langkung tidak diundang jagoan saxophone dari Bandung dari Cikarang dari Malang dari Malang Semarang dari Batau iya jujur banget satu kali kesempatan dibeliin tiket PP ini nanti anjir buat service buat service di tempat Bang Ruli doang keren ya datang jauh-jauh gua terimakasih banget nih sama Bang Pras jadi ceritanya gua sama Bang Pras ini temenan udah cukup lama ya chatting-chattingan udah cukup lama juga dan kali kesempatan kali ini baru bisa ketemu dan bisa sharing bareng sibuk sibuk biasa entrepreneurship bisnis man terus juga buat gua terimakasih banget sama Bang Barus sama-sama abangku Yogi sama-sama karena mereka gua ya disibuk juga ya sekarang hahaha 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 ya gampang lah ngopi-ngopi lagi sama Bang oke jadi Bang Pras ini adalah salah satu owner atau yang menemukan pencipta modfis bersa ya dan abang ada temennya lagi ya ada berdua sih sama Yuda cuma dia punya anak kecil jadi gak bisa berkeliaran halo Bang Yuda salam Yud samutam hahaha salam sabu hitam oke Bang Pras itu kenapa sih berpikiran mau bikin modfis kenapa berpikiran mau bikin modfis karena gini Bang dulu aku kan sering beli-beli modfis terus Bang itu tabungan tuh abisnya buat modfis terus kayak kurang kayak kurang kayak kurang iya gak ada abisnya beli yang ini harga sekian di atas 2 juta terlalu bright misalkan beli lagi yang ini ganti merek apa gitu kurang enak beli ya ini ngikutin orang terlalu berat ah pokoknya banyak lah gua terus-terusan tuh aku beli modfis ganti-ganti-ganti ganti-ganti sampe gak punya tabungan lah intinya akhirnya pertama aku ke ini beralih ke beli modfis Cina aku beli beli 7 tuh 7 piece 6 apa 7 buat di custom berarti jadi teman custom dulu usaha lu itu keluarkan banyak modal juga ya ternyata iya tapi ya memang dari semua modfis-modfis mahal itu rasanya beda-beda terutama di segi karakter suaranya semuanya beda semua kan nah yang bikin aku penasaran ini apa sih yang bikin beda gitu kok bisa sih harganya beda rasanya juga beda gitu bentuknya beda rasanya pasti beda ini apa yang bikin dia berbeda gitu akhirnya kan karena memang aku orangnya penasaran kan bang jadi mulai-mulai lah disitu aku beli modfis Cina tuh modal-modal beli modfis Cina sampai yah dulu kan masih jadi mahasiswa ya bang bela-belain beli modfis Cina akhirnya aku custom sendiri tuh custom sendiri nah ya abang kira ini custom sendiri akhirnya banyak yang gagal yang gagal itu 6 kalau gak salah dari 7 tadi? iya gagal gagal semua gak bisa ditiup karena kan hamplas terus ya gitulah makanya kan banyak juga nih semenjak aku udah jadi cuman custom dulu banyak yang masuk ke aku orderan modfis gagal itu kayak yang aku dulu modfis gagal gak bisa ditiup yang berhasil cuma satu nah dari semua modfis itu kan ada yang dibikin high buffle dibikin low buffle akhirnya aku bikin semua tuh beli peralatan segala rupa kikir dan segala macem kan akhirnya tetep aja bang itu aku satu tahun lebih gak bisa kuncinya dimana ternyata seiring berjalannya waktu akhirnya kunci utama di modfis yang pertama yang pertama bener-bener banget itu ada di table dan open tip table, open tip, tip rail yuk yang namanya table itu boleh gak di kasih tunjuk dulu sorry ya nah kayak gini nih ini biar saya yang belum keluar sih ini gak apa-apa lah hahaha nah ini ini table nih namanya yang lurus ini buat buat naro silipnya ini namanya table oh itu table jadi table ini harus lurus bang bener-bener sampai ke permukaannya harus lurus iya dari dari ini tuh harus lurus gak boleh bengkok kanan kiri oh iya kalau misalkan bengkok ke kanan sering squeak begitu juga sebaliknya nah ini harus lurus dan tip openingnya itu intinya harus ngebuka sih bentuk-bentuk modfisnya itu sorry lurus turun sini nah ini agak kebuka nih dan yang terakhir ada di tip rail nah tip rail ini ternyata setelah aku cari tahu dia tuh sangat berpengaruh ke karakter tone besarnya tip rail misalkan satu eh beberapa mili misalkan satu mili sama 0,5 mili itu beda semakin tipis tip rail semakin break tone jadi intinya kita mau bikin modfis misalkan contoh kayak gini ya mau buffelnya bergelombang itu bunyi misalkan buffelnya lu mau bikin yang kayak ada apa namanya jarum-jarum gitu itu bisa ataupun buffelnya bergelombang mau gimana juga itu bisa bisa bunyi bisa bunyi bunyi ya hanya sekedar bunyi ditiup dan ditiup di seksopon juga bunyi tapi nggak tahu masalah pitch control dan lain-lain tapi dia bisa bunyi oh iya gitu loh berarti kunci banget itu di rail ya tip rail bukaan open tip tip railnya sama si table oh iya gitu sampai segitunya lu ngulik keren banget bener gue sempat belajar ngulik ini bang custom modfis cuman gue kayaknya nyerah nyerah gue jadi kalau ini kalau misalnya ada modfis kalian yang lumayan mahal atau tiba-tiba jatuh crash lah rusak crash atau terjadi yang tidak diinginkan gitu kan jadi sompel atau segala macem bisa hubungi press langsung custom ke dia mudah-mudahan bisa dipakai lagi kalau sesopon kalian yang jatuh bisa lah kalian hubungin sesopon repair ini koreknya 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 kayaknya belum pernah dan terus juga tadi belum Grop badu dong Loh Ganti kamera kita yang baru Udah berapa kali kok gak rusak-rusak Endors dong kamera Oke Terus bang ada cerita lain lagi kira-kira Nah dari Itu waktu udah jadi tukang custom office Hampir setahun Lebih bang Aku lupa ya Mulai tahun berapa? Waktu aku tinggal di Cianjur Tuh kok gak salah 2018 bang Setelah aku ngulik dari 2014 Aku udah mulai ngulik modpistu Anjir 4 tahun lu ngulik ya? Lebih Sekarang berarti 2021 ya Wah mantis Sebenernya masih Eh 7 Masih banyak yang harus dipelajari sih Nah disitu aku beraniin buat Buka jasa Karena BU juga kan Dulu tuh Pijat Pijat Gimana nih kata Aku mikir ya Gimana nih sama istri Bilang Kalau misalkan aku buka jasa Benerin modpist gitu Istri bilang Kamu udah mumpuni belum Ilmu kamu udah sampe mana Gitu istri gue bilang Ya sambil berjalannya waktulah Cuma kalau misalkan buat custom custom Merubah karakter Ataupun Merubah open tip Gue bisa Gue bilang gitu Ya udah terserah kamu itu Jalani aja Akhirnya gue beraniin tuh Ya udah ya Gue panggil sayang-sayang Doain ya Seri pertama Seri pertama di Bersa Yang sangat booming Sekarang ini Wow Ini Sebenernya Ini cerita ini Kita masih nyambung nih Pak Oh iya Akhirnya Aku udah dapet Customer Dari Customer Customer Pista aku tersebut Salah satunya BA nya Bersa Bang Hyrule Mam dulu pernah Jadi Customer-nya aku Eric juga sama Eric pernah pake jasa Customer aku Nah disitu Sering berjalannya waktu Aku ketemu sama Yuda Bandung Yuda Bandung Temen aku juga kan Dia disana Dia bilang gini Pras Gue bisa bikin modpice Yang bener Kata gue gitu kan Serius Tapi gak bunyi Kata dia gitu Coba ayo Akhirnya Gue buka obrolan lah Ngobrol Gue liat Iya emang dia bisa bang Dia ngebentuk-bentuk modpice Kayak gimana pun bisa dia Karena emang basic Pake alat Basicnya seni rupa Oh Pake alat Wah gue kalo Jujur gue kalo ngeliat Dia bikin modpice Gue belum pernah ngeliat detail Karena dia bikin Gue juga kerja Gue gak pernah nanya Itu diapain sih Jadi kita ada Job desknya masing-masing Yang penting gue kasih Gue pengen Chambernya Misalkan sekian Ini sekian Akhirnya pertama Seri yang keluar itu Romantik bang Oh romantik Yang lu kasih gua Gua dikasih gratis men Gratis Untuk dipasarin Ya kita sama-sama bantulah Jadi kenapa Kenapa Gue tertarik Bekerja sama dengan Romantik dulu Ah bersa dulu Karena menurut gue Harganya worth it Terus Kualitas Soundnya Itu men Beda-beda Itu standar luar negeri Amin Yoi Amin Itu yang Yang gua pertama ya Pertama lokasi romantik Dan semoga Lokasi juga lah ya Yang lain Gue udah bilang gitu Cuma kan karena Ya memang gue kerja berdua Bener Jadi banyak yang Keteter istilah katanya gini Kadang banyak yang mau pesen Gue juru PO gitu Ready-nya hari ini Gua bilang gitu Oh yaudah bang Gapapa Untungnya customer sabar Karena Ya mungkin Namanya handmade ya bang Kita Dari segi Pembuatan mouthpiece nya Terus mouthpiece yang Dia ini layak dijual Apa enggak Gak gue jual Kalau gue Kalau gue licik Ya bisa aja gitu Kan gue jual mouthpiece yang gak enak Tapi kan Makanya misalkan Ada yang mau PO nih Bang Gue PO warna ini Misalkan Di luar warnanya bersa Misalkan warna merah doang Yaudah Tunggu Gue bilang Nah gue sama yudah yud Kirimin gue Empat mouthpiece warna merah Empat mouthpiece ini Dicara yang terbaik Dulu ya Dicara yang terbaik Nah yang paling terbaik Yang gue kasih Tiganya yaudah Gue gak pake Merah kan Gak bukan serinya bersa Misalkan merah Merah Polos semua gitu kan Yaudah itu mouthpiece Di rumah aja Diem Cuma buat gue Tiba jadi Trial Trial Nah itu dia Terus Apu kemana lagi Terus Jadi sekarang itu kan Udah banyak berkembang Ada romantic Ada eric-eric signator Dan kebetulan Brand ambasadernya gak datang Dia lagi Pijit Eh Lagi 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 Ya betul loh Lagi pijit-pijit Sengklofon Setau gue Ada Brand ambasadernya Punya Eric Giri Signator Ada alto Ada Sekarang yang baru Tenor Udah Udah launching Nah terus Kedua Ada Adapted ya Yang seri Kedua kita Bob Bob ya Bob series Bob series Kenapa Pras namain Bob itu Karena tadinya Emang nete Pengen bikin buat Orang-orang yang Suka main jazz Yang suka karakter Wam Wam Fat Pras akhirnya bikin Namanya Bob series Nah Tadinya Bob series itu Bahannya Fiber metal Fiber metal Ya Jadi Jadi dia Resin Dalamnya ada Besinya Tapi bukan Bukan besi Hybrid ya Bukan Bukan Jadi nyatu Di dalam Di dalam Di dalam Di dalam Di sini Besi Ada besi Bukan besi Metal Jadi Pembuatannya itu Dilebur Sama Metal Disatuin Sama resin Kayak bubuk Besi Tapi Udah Udah gue Sempet launching Bahannya Fiber metal Tapi Kesini Kayaknya Buat apa Juga Kalau Misalkan Gue pake Fiber metal Karakter Si jazz Nggak dapet Malah Brake Dia Tadinya Kan Gue Kira Buat Nambahin Yang gendutnya Ternyata Nggak Nambah Bright Nambah Bright Malah Nambah Bright Itu yang Pertama Kejualan Juga Belum Banyak Sih Langsung Gue Revisi 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 Pake Bahan Yang Full Resin Itu karakternya Menurut gue Enak Dapet Bang Hero Juga Sempet Punya Dia Suka Dia Pake Pernah Dia Pake Java Jazz Juga Yang Bob Series Terus Yang Habis Bob Nah Habis Bob Itu Ada Egy Signature Eric Gry Kalau Pertamanya Bob Dulu Nah Abis Yang Kayak Waktu itu Gue Ceritain Eric Gry Signature Keren Juga Gue Ngobrol Dulu Sama Eric Gimana Nih Kalau Misalkan Kita Coba Kerjasama Sama Eric Gitu Kata Yudah Yudah Boleh Juga Tuh Akhirnya Gue Buka Pembicaraan Sama Eric Eric Setuju Akhirnya Yudahlah Bikin Master Itu Jadi Bestseller Waktu itu Bestseller Banget Habis Egy Habis Egy Kita Keluar Adapted Adapted Tapi Nomersodernya Siapa Kalau Adapted Sebenarnya Kita Belum Ada Tapi Calon Kita Aku Sering Kasih Ke Barus Ini Jadi Barus Ini Semua Seri Dia Pengen Aku Pengen Kasih Barus Semua Seri Dicoba Ayu Kasih Ke Barus Ini Terus Habis Adapted Ya Aku Ngobrol Dulu Barus Ke Kekuasaannya Waktu Eric Malam Malam Deng Gue Manggil Eric Geng Anderin Gue Kekuasaan Barus Malam Malam Ayu Tapi Anak Nangnya Masih Bangun Anak Itu Kalong Malam Hidupnya Yaudah Kan Gue dateng Pasan Barus Baru ketemu Sama dia Kenalan Ngobrol Ngopi Kebetulan Dia baik Gue langsung Dikasih Kopi Kan Barus Barus Loh Paling Baik Pelicin Aja Itu Dek Ngesi Kopi Gue Kasih Motiv Hidup Akhirnya Gue Ngobrol Sampai Jam Setengah Dua Pagi Langsung Yogi Dateng Gue Ngobrol Sama Barus Pertamanya Gue Tanya Lu Karakter Yang Motiv Suka Gimana Dia Jelasin Gini 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 Oke Gue Sip As Di Otak Gue Akhirnya Gue Ambil Benang Merah Nyalah Lo Cobain Adapt Gue Bilang Gitu Siapa Tau Lo Cocok Ya Gue Ngasih Ke Dia Sebenarnya Bukan Maksa Bang Gue Bilang Sama Barus Lo Cocok Pake Enggak Yang Apa Gak Maksa Lebih Harus Gak Maksa Lebih Harus Tapi Sambil Memelas Tapi Kalau Misalnya Lo Pake Lo Cocok Gue Ikutan Seneng Kalau Nggak Dipake Dia Nggak Seneng Dan Dan Akhirnya Lo Pake Gimana Sampai Sekarang Gue Lihat Lo Kemana Pake Juga Bang Ya Karena Harus Ya Enggak Karena Di satu Sisi Memang Ya Kita Kita Support Produk Lokal Ya Kalau Kita Nggak Support Siapa Lagi Yang Support Terpaksa Ya Karena Memang Support Karena Bagus Karena Memang Jadi Memang Udah Barang Itu Bagus Ya Kita Support Juga Produk Lokal Kita Support Juga Teman Yang Berkembang Karena Kalau Bukan Dari Teman Teman Kita Bukan Kalau Bukan Dari Kita Yang Support Teman Teman Kita Produk Ini Gak Bakalan Bisa Dikenal Sama Orang Lain Terus Juga Misalkan Seksopone Gak Enak Oh 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 Bang Kasih Bola Inilah Kasih Tutorial Dari Misalnya Kayak Main Lagu Kan Main Lagu Terus Ada Pengembangan Apa Gitu Kasih Tutorial Buat Teman Teman Kita Yang Biar Saya Lanjut Dulu Kan Ya Sekalulah Ntar 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 Pada Pegang Seksopone Enggak Ditip Ngapain Kan Channel Youtube Eh Channel Youtube Kan Seksopone Balik Kasih Kasih Apa Kayak Belajar Lagu Gitu Kan Terus Dari Lagu Itu Bisa Dikembangkan Ada Feel Nya Oh Mengkenalkan Lagu Loh Sebenernya Gini Si Kalau Aku Ya Aku Kan Dari Dulu Berkembangnya Di ranah Teman Teman Yang Pop Karena Aku Blisek Seksopone Itu Ya Taunya Enak Didenger Jadi Pengen Aku Ngejarnya Dari Dulu Sampai Sekarang Gimana Caranya Aku Main Orang Enak Ngedenger Orang Nenikmati Lagu 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 Apapun Itu Ya Karena Aku Kan Seringnya Main Di Weddingan Jadi Lebih Suka Tonton Yang Didenger Misalkan Kayak Lagu Ibu Kita Kartini Aja Dek Nah Ini Tapi Flat Dulu Ya To 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 Dari Itu Itu kan Flat Yang Nah Kalau misalkan Aku pakai Ghost note Ghost tone Nya Feel Slide Kayak gitu Jadi Kayak gini Misalkan Gitu Jadi Memperindah Banyak juga Kalau misalkan Kita Pengen Sleep Blues Juga Bisa Coba Kalau misalkan Flat Kalau Petik Gitu Misalkan Pakai Sedikit-sedikit Sentuhan Mami Apa Sih Nah Misalkan Kayak gitu Aja Intinya Cari Main Manis Kalau Aku Misalkan Kita Note Tujuan Do Do Sama Dengan D Aku Injek Dulu Tujunya Si Si Kedo Si Kedo Di Slide Gitu Nah Coba I I I Jadi Bukan I Bukan Gitu Coba Yang I Nya Nggak Pakai Slide Dari Si Coba Yang Tambah Vibra Juga Tambah Tambah Vibra Juga Jadi Intinya Sexophone Itu Menurut Aku Kita Niyuk Satu Nada Itu Yang Pertama Kan Belum Tentu Kita Misalkan Pengen Nginjek D Belum Tentu D Kan Nah Biar Satu Nada Di Sexophone Itu Terdengar Indah Banyak Yang Harus Kita Satukan Yang Pertama Slide Tadi Kan Ada Slide Slide Vibra Sama Dinamika Kita Niyuk Misalkan Dinamika Dinamika Apa sih Namanya Pianisimo Yang Dinamika Ambil Aja Dari Misalkan Rendah Sedang Keras Misalkan Gitu Ya Kalau Misalkan Kita Pengen Niyuk Langsung Kenceng Nggak Enak Juga Apa lagi Nah Itu Nggak Enak Niyuk Intinya Harus Kontrol Juga Soalnya Kalau Sexophone Itu Menurut Aku Kalau Sexophone Itu Kita Niyuk Dore Mi Aja Udah Terdengar Enak Asal Niyuk Bener Ya Kita Dore Mi Fa Sol Misalkan Tuh Catat Bedain Sama Yang Nah Itu Nip Nggak Bener Yang Kedua Ya Jadi Ya Intinya Kita Kontrol Dinamik Aja Si Dinamik Nya Gimana Pertahanan Di Bibir Nya Embasir Intinya Kita Dahulukan Embasir Ini Sexophone Lu Kelu Nya 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 Coba Oh Ini Baru Diservice Nih Enak Bangan Jangan Dibilang Jadi Gini Temen Temen Ini Masukin Masukin Gini Ini Jujur Nih Tunggu Seksopone Lu Kelu Nyampe Nggak Bang Coba Nyampe Coba Enak Bang Tuh Itu Itu Siapa Semuanya Bang Bang Gue Jujur Gue Tadi Ada Cerita Gue Peli Seksopone Ini Dari 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 Bocor Tapi Gue Enak Enakin Bang Bener Gue dari Dulu Ampe Bawah Belum Kena Punya Nggak Di Apa Apain Nggak Nggak Di Apa Apain Di Tiup Doang Sekarang Bisa Dulu Jadi kehebatan bang Rumi, seksofone repair express, cepat bener, besok bangun candi kayaknya bang kan cepet juga tuh keren emang, thank you bang udah cepet dateng ke sini oke, sekarang ke abang Yogi abang Yogi ini pake matbis apa bang? gak lain gak bukan, Sam bang seriusnya bersama matbis ini customer Yogi, berarti kalo pake brand lu yang fang series bang fang series yang Yogi itu menuju ke fang ya? atau gimana? karakter suaranya menuju kesana, jadi memang bukan ini diciptakan sebenernya multifungsi lu main pop juga bisa disini pake fang ini apalagi lu main groove atau ngomong fang, ini cocok banget karena satu isi memang karakternya itu dibuat khusus untuk kita main pang-pangan hahaha main groove mulai denger sedikit suara dari mode piece yang mantap kali itu terus sekalian kasih tutorial abang kalau aku tengok abang speednya itu hahaha speed kecepatan jari-jari itu oke banget jadi ini sample soundnya untuk fang jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk dibeli ya lumayan pendapatannya buat saya juga sangat sample soundnya aku main dari fis alto piano seperti itu lah kira-kira sample soundnya dan tadi untuk masalah fingering speed sebenarnya aku cuma ngelatihnya modelnya kromatis sih sebenarnya kromatis itu gimana dong? kromatis itu kita notasi apa, nadanya neng-neng setengah aku mulai start dari nada D B nya auto jadi kita neng-neng setengah kromatis itu pertama pelan-pelan dulu sorry nah habis itu nanti kalau sudah lancar untuk dikromatisnya boleh temponya dimakin lama makin dipercepat oke mungkin di tempat lagi lagi itu di terus-terusin dari dari pola kromatis tadi boleh nggak kasih pengembangan oke, nah pengembangannya itu kromatisnya aku campur dengan peta tonic sebenarnya jadi aku tetap main dari piece-nya auto A-nya piano panas ya berapi 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 gitu sih jadi pengembangannya itu kromatis itu sebenarnya bisa digunakan banyak scale cuman terkadang pengaplikasi ini memang agak sedikit rumit cuman ya balik lagi tadi sebenarnya kalau misalnya sudah terbiasa untuk ngelatih ini pasti bisa kerennya sering-sering penjering sering-sering penjering sering-sering penjeringnya masih keselit apalagi iya nah itu tadi yang funk serius sekarang boleh kita dengarkan ADAPTED! wuh mode piece-nya itu adapted serius dari band Bersa coba kita dengar kita cobain oke bang di kesempatan kali ini bolehlah abang kasih tutorial 251 dan pengembangannya 251 sih sebenarnya hampir semua genre lagu sih ya sekarang udah banyak yang pakai 251 cuman mostly kalau di jazz biasanya itu penting banget sih cuman ada banyak banget patternnya sebenarnya bang termasuk salah satunya yang tadi aku main nah itu biasanya aku aku kombinasiin sama kayak kromatik misalnya sedap ini sakseponnya atau mode piece kayaknya atau sakseponnya juga ya sakseponnya juga abis diservis terus jadi enak tanya dong kemarin juga aku bocor dong di daerah Cipinang yang Jakarta Timur penjara pokok Cipinang waw dikandong dikulisnya nipat 6 phone repair Jakarta kesana dia harus belbuknya langsung kesana ya soalnya Cipinang 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 penjara juga ada di Cipinang oke keren banget ya mereka-mereka ini keren banget tadi ada Bob serius ada 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 kayaknya bolehlah kita dengar abang-abang kita ini ngejam ya ini apa kaya gimana nih? aku lagi susah nanti cari strap apa ini semua hasil Bang Ruil ini parah nih oke 1 2 1 2 2 3 4 5 6 9 10 10 10 10 10 10 11 12 13 15 15 16 16 Terima kasih telah menonton 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 Demikian video kita yang sangat bermanfaat ini buat gue Semoga tutorial-tutorial dari abang-abang kita ini bisa mengembangkan skill kalian Semoga juga kalian bisa termotivasi dengan abang-abang ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton